PEMBICARA 1 Bagaimana efektifitas hal tersebut untuk membuat olahraga yang banyak dicintai masyarakat Indonesia ini lebih baik lagi Seperti yang kita ketahui bersama, meski kerap dijatuhi sanksi Peristiwa ini cenderung dapat kembali terulang Hal ini dibuktikan dengan 41 kali supporter yang telah berpulang di jagad sepak bola nasional Dan peristiwa berduka yang terakhir ini adalah peristiwakan juruhan Dimana korban yang meninggal mencapai 131 jiwa Nah, berkaca dari hal tersebut Beberapa cara sepak bola manca negara agaknya bisa dicontoh untuk menjadikan bola tanah air lebih baik Kendati butuh penyesuaian Namun cara mereka sudah terbukti ampu untuk mengurangi arogansi supporter Dan berikut cara kompetisi luar menghukum aksi negatif fans bola Wave Sebelum lanjut, pastikan tempatnya nyaman buat rebahan Siapkan cembilan kesukaanmu Dan happy watching bestia 1. Mesir melakukan hukuman mati terhadap kelakuan arogansi supporter Jika di Indonesia hukuman mati identik dengan tersangka bom atau teroris Di kompetisi sepak bola Mesir hal semacam itu ternyata juga bisa menyasar supporter bola di sana Layaknya hukuman kisos Mereka akan mendapatkan sanksi tersebut Jika melakukan hal berkaitan dengan pembunuhan orang lain Dilansir halaman merdeka.com Beberapa supporter tim Portside harus merasakan hukuman mati Lantaran melakukan aksi yang menyebabkan 74 orang kehilangan nyawa Peristiwa itu terjadi pada 1 Februari 2012 Ketika pertandingan sepak bola final antara Al-Masih dan Al-Ah Klub sepak bola bermarkas di ibu kota Cairo Para pendukung Al-Masih melempari supporter Al-Ahih dengan batu, botol, dan kembang api Setelah tim mereka menang Banyak saksi melihat polisi tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kekerasan saat itu Setelah kejadian itu, Cairo dilanda kerusuhan berhari-hari Pengadilan Mesir menjatuhi hukuman mati terhadap 21 orang terlibat dalam kerusuhan tersebut Korban dewas itu kebanyakan anggota klub penggemar sepak bola bernama Ultras Yang mendukung kesebelasan Al-Masih di kota Portside Nah, apakah hukuman ini cocok diterapkan di Indonesia? Bisa iya? Bisa tidak? Tergantung kebijakan PSSI juga ya pasien dokter 2. Akibat insiden kematian Klub Inggris dilarang bermain di Eropa bertahun-tahun Bagi pencinta sepak bola, peristiwa Hezel tentunya menjadi insiden yang tak terlupakan Kejadian tragis itu, terjadi saat pertandingan final Liga Champion antara Liverpool dan Juventus di Stadion Hezel, Brussels, Belgia, pada 29 Mei 1985 Kala itu, supporter dari Liverpool menerobos ke tribun Juventus setelah saling ejek Dinding pagar tribun tak dapat menahan beban para supporter Liverpool, hingga ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan Akibatnya, 39 orang meninggal dunia dan 600 orang luka-luka Kebanyakan korban adalah supporter dari Juventus Selain menyimpan duka yang mendalam Peristiwa itu juga menjadikan puluhan orang kehilangan nyawa Kejadian yang selalu diperingati setiap 29 Mei ini Rupanya sempat membuat sepak bola Inggris diasingkan dari hirup piku kompetisi Eropa bertahun-tahun Melansir halaman pandit futbol Seluruh kesebelasan di negara Ratu Elizabeth dihukum selama 5 tahun Tidak berlaga di kompetisi Eropa Dan ditambah 12 bulan Untuk kesebelasan Liverpool yang dianggap sebagai pelaku Hal ini dilakukan untuk membuat supporter dari negeri tersebut tidak membuat ulah lagi Dan hasilnya setelah peristiwa itu Terjadi revolusi supporter bola di sana 3. Menyanyikan lagu diskriminatif Supporter Inggris dihukum seumur hidup Mungkin di stadion-stadion Indonesia menyanyikan lagu bernada diskriminatif Bukanlah sesuatu yang dilarang Atau akan mendapatkan hukuman Namun, berbeda jika hal semacam itu dilakukan oleh supporter bola Inggris Asosiasi sepak bola sana Yakni F akan memberikan seksi berat untuk mereka para pendukung Yang membawakan nyanyian provokatif Dilansir laman Republika Lantaran menyanyikan lagu rasis berbau perang dunia 1 dan 2 Di pertandingan Inggris melawan Jerman di Dortmund Supporter tim 3 singa difonis hukuman seumur hidup Hukuman semacam ini rasanya juga patuh diterapkan di Indonesia Ya, pasalnya, berawal dari hal tersebutlah bibit arogansi Antar supporter bola tanah air muncul 4. Bokai Junior merasakan hal pedih Lantaran ulah supporter kelewat batas Selain beberapa hukuman tadi Sanksi diskualifikasi juga sempat hadir di jagad sepak bola Amerika Serikat Sebagai bentuk ketegasan menindak perilaku supporter yang melanggar aturan Hal ini sempat membuat Bokai Junior meradang Ketika itu, klub Argentina ini tengah berjuang merebut gelar juara Harus merasakan diskualifikasi Perilaku supporternya yang menyemprot gas air mata pemain klub rival River Plate Disebut-sebut menjadi penyebabnya Tak hanya sanksi itu saja Klub identik dengan kostum biru ini juga menerima denda ratusan juta Dan juga hukuman pertandingan tanpa penonton 4 laga Berkaca dari hal ini Apakah peristiwa yang terjadi di sepak bola Indonesia Harusnya layak mendapatkan hukuman seperti yang diterima oleh Bokai Junior Melihat beberapa hukuman ini Mungkin dapat dijadikan opsi untuk membuat para supporter tanah air yang berlaku anarkis kapot Pasalnya, banyak kasus mengenai kematian Franks bola tanah air yang tidak berujung sanksi berat Bahkan menurut laman Tirtul Baru ada 15 dari 19 kasus kejadian yang sudah diusut Jadi, kendati hukuman berat adalah cara yang baik Namun kesadaran akan persadaraan antar supporter lain Pastinya jauh lebih mujarab untuk mengatasi masalah seperti ini Dan kita doakan Semoga para korban kerusuhan sepak bola Diterima Tuhan yang maha kuasa Terima kasih telah menonton